Biak, kejatuhan durian runtuh, rezeki terus mengalir lancar di sepanjang bulan Mei 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas Zodiac yang akan ketiban durian runtuh banjir rezeki di sepanjang bulan Mei 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan jatuh rezeki nomplok, rezeki tak terduga di sepanjang bulan Mei 2024 Simak videonya sampai akhir supaya lebih paham terkait dengan beberapa hal yang terjadi Dan langsung saja, kita akan coba untuk melihat energinya seperti apa Zodiac-Zodiac yang berpotensi kejatuhan durian runtuh rezeki yang luar biasa di bulan Mei 2024 Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang di bulan Mei 2024 ada representasi kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan itu juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih dipahami Merupakan hal yang harus bisa untuk lebih dimengerti lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn, kenapa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn, kau pun juga masih merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang muncul Kamu juga masih merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang terjadi Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Dan harus diakui bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn, kau pun juga masih merasakan beberapa problematika yang muncul Adanya masalah ini, adanya masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi bersyukur bagi teman-teman Capricorn secara posisi rezeki walaupun banyak kewajiban Banyak masalah yang harus kamu hadapi, tapi rezeki-rezeki itu selalu ada-ada saja Sehingga apa? Kau pun juga akan merasakan ada-ada saja rezeki-rezeki yang mendekat Dan ketika adanya beberapa rezeki-rezeki yang mendekat, tentu ini juga merupakan hal yang bagus Ini juga merupakan hal yang baik yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kau pun juga tidak usah terlalu merasa cemas, tidak usah terlalu merasa khawatir dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena situasinya, kau pun juga terus merasakan adanya hal yang baik dan juga merasakan hal yang luar biasa Walaupun memang juga digempur dengan beberapa perkara, digempur dengan beberapa masalah Tapi kau bisa untuk menyelesaikan semua yang ada dengan baik, termasuk ada rezeki yang terus menghampiri Bagi teman-teman Capricorn dan Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries, ada energi kesuksesan yang cukup nyata Yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries, kau pun juga akan mulai bertemu dengan hal-hal yang baik Kamu akan mulai bertemu dengan beberapa hal yang positif di dalam posisi diri kamu Memang terkadang juga ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Aries, walaupun kamu rela mengorbankan kaki di kepala Kepala di kaki dengan asumsi kerja keras yang kamu lakukan Tentu ini juga akan menghadirkan beberapa hal baik dan juga akan menghadirkan beberapa hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries, kau pun juga akan mulai mampu untuk menyelesaikan semua perkara Dan juga menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan baik Dan secara posisi rezeki, kau pun juga akan mulai mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang baik yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan adanya rezeki-rezeki yang baik, tentunya juga akan mulai memberikan satu hal yang positif Yang akan terus didapatkan oleh teman-teman Aries di bulan Mei 2024 Karena di sepanjang bulan Mei 2024, teman-teman Aries pun juga akan mulai merasakan adanya beberapa rezeki yang positif Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Saya rasa memang walaupun penuh dengan beberapa drama di bulan Mei 2024 Tapi bagi teman-teman Cancer, kamu juga bisa untuk lebih bernafas lega Kenapa saya katakan kamu akan bernafas lega? Karena beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Beberapa kemungkinan persoalan yang kamu rasakan itu pelan-pelan juga sudah mulai mampu untuk bisa kamu selesaikan Dan bahkan kamu pun juga terus mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak pernah putus Artinya apa? Di bulan Mei 2024, bagi teman-teman Cancer, kamu terus merasakan adanya rezeki-rezeki yang tidak pernah putus Rezeki kamu terus mengalir dengan baik, rezeki kamu terus mengalir dengan lancar Sehingga apa? Dengan adanya rezeki yang terus mengalir dengan lancar Tentunya juga akan terus memberikan situasi yang baik dan juga terus memberikan situasi yang positif Yang ada di dalam diri teman-teman Cancer dan di bulan Mei 2024 Bagi teman-teman Cancer, kamu tidak akan kekurangan uang Kamu tidak akan kekurangan rezeki Kenapa? Kamu juga akan selalu mendapatkan kecukupan Bahkan, kamu selalu mendapatkan rezeki-rezeki yang berlebih di dalam posisi diri kamu Jadi, saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga akan terus mendapatkan hal yang luar biasa di dalam posisi diri kamu di bulan Mei 2024 Kenapa? Will of the Fortune ini juga akan sangat menggambarkan situasi yang baik Dan juga sangat menggambarkan situasi yang positif yang akan terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Jadi, saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga akan bisa untuk merasakan adanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam posisi diri kamu saat ini Kamu tidak perlu terjebak dalam kekhawatiran Karena semuanya berada dalam situasi yang baik Dan semuanya berada di dalam situasi yang sangat-sangat positif sekali Sampai dengan posisi bulan Mei 2024 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah, seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus pada posisi saat ini Memang terkadang juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang tercih Tapi kita coba lihat seperti apa bagi teman-teman Taurus Posisi yang muncul dari kedua kartu ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Memang kamu pun juga masih terus merasakan Ada beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Di dalam usaha kamu Di dalam pekerjaan kamu Teman-teman Taurus pun juga merasakan betul gitu loh Ada kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Karena ya apapun yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu pun juga terus merasakan beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang terjadi Masalah ini, masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa kamu pun juga wajib untuk selalu bersyukur Kenapa harus selalu bersyukur? Karena dalam situasi yang terjadi Dalam situasi yang muncul Bagi teman-teman Taurus Kamu juga dalam kondisi yang cukup dewasa Kamu tetap dalam kondisi yang baik gitu loh Kamu tetap dalam kondisi yang mampu Untuk menyelesaikan Semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin Jadi, saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu Dan toh juga secara kondisi rezeki Kau masih memiliki koneksi rezeki yang baik Yang ada di dalam diri kamu Jadi, saya rasa ini juga merupakan hal yang positif Yang akan terus bisa dirasakan Oleh teman-teman Taurus secara keseluruhan Jadi, memang dalam situasi yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu pun juga terus bisa untuk memperoleh Beberapa keadaan-keadaan yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah, seperti apa teman-teman Leo? Keseimbangan finansial cukup positif Harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu masih terus merasakan Ada beberapa keseimbangan yang cukup positif Terkait dengan posisi finansial kamu Memang terkadang juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa kau pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Memang terkadang juga ada persoalan ini Ada persoalan itu Dan juga ada beberapa persoalan-persoalan yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Leo Kau pun juga bisa untuk lebih menyelesaikan Segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa beberapa masalah-masalah yang ada Itu bisa untuk kamu tuntaskan dengan sebaik mungkin Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dan juga tidak usah terlalu takut Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Dan soal rezeki Keseimbangan cukup bagus Dan juga kamu terus bisa untuk merasakan Adanya hal yang baik Di dalam posisi rezeki kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Posisi yang terjadi Memang pada posisi di bulan Mei 2024 nanti Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga akan terus merasakan Adanya beberapa hal yang baik yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal baik Dan juga bersyukur Dengan beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya memang dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham Dan juga harus bisa untuk lebih mengerti Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini Kamu tidak perlu terjebak dalam ketakutan Kamu tidak perlu terjebak Dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi Karena Virgo Di bulan Mei 2024 Terus merasakan Adanya hal baik Dan juga terus merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang terjadi Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga dengan situasi yang baik Dengan situasi yang positif Teman-teman Virgo Akan terus merasakan Adanya hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa Finansial Virgo juga akan cukup bagus nih Di bulan Mei 2024 Jadi ya kurang lebih seperti ini Situasi yang terjadi Sekian terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sagundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh